selamat siang ini hari Senin kita masuk ke analisa lanjutan yaitu untuk motor fiction yang bermasalah bunyinya untuk teman-teman yang belum lihat untuk analisa awalnya monggo simak di video sebelumnya linknya ada di deskripsi kemudian ini motor permasalahan paling mendasar yaitu suaranya ngoglok kalau di goblink agak halus permasalahannya ada di krokas yang sudah mulai oblak kita akan cek disini nah ini goyang teman-teman bisa dengar semoga kamera saya mampu merekam suaranya nah ini bunyi ya deglok 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 maka secara otomatis ketika teman-teman stasioner ini akan berbunyi secara langsam dan tidak balan atau terjadi gerak naik turun karena ini oblak bisa terjadi dorong depan belakang ketika goblink ditekan kenapa menjadi halus karena beban kerja pada krokas ini melebih ringan ketika tidak di goblink krokas ini gigi primernya juga memetar gigi sekunder gigi sekunder terkait dengan kampas goblink dan kampas goblink terkoneksi dengan gigi rasio walaupun gigi tidak masuk pemutaran gigi rasio itu butuh energi tersendiri jadi beban kerjanya akan bertambah namun beban kerja itu akan berbeda-beda nah ketika dalam kondisi di goblink maka gigi rasio tidak ikut berputar atau as gigi rasionya tidak berputar yang berputar hanya gigi ini sekunder atau roda gila atau roda gendeng kemudian primer dan sekunder terkait jadi terasa ringan ketika terjadi ringan maka suara akan mulai hilang itu seperti itu tapi ketika goblink dilepas dek maka kampas goblink akan terjadi koneksi dengan plat-plat akan memutar tak pilar tak pilar akan terkoneksi dengan as gigi rasio sehingga berputar dan beban bertambah ini akan jadi bunyi klik-klik-klik klik-kliknya lebih parah nah kalau teman-teman pada posisi stasioner ataupun apa motornya tidak terlalu berbunyi tetapi ketika di kopling malah jauh lebih halus lagi permasalahannya sama ada gejala di lahar kerkas untuk ekstrimnya lahar kerkas itu oblak dan kalau lahar kerkasnya tidak oblak maka permasalahannya ada di sini untuk beberapa tipe yang kalau langsam lumayan halus ketika di kopling jauh lebih halus ini ada di sini permasalahannya di S kopling jadi spasi S kopling antara S kopling sini dengan tak pilarnya itu ini goyang bro kalau ini tidak goyang tapi kenapa timbul bunyi karena ini oblak kalau teman-teman ininya tidak oblak kenapa bunyi kemungkinan terbesar ininya goyang tetapi kalau keduanya tidak goyang kok masih bunyi maka bisa dibastikan permasalahannya ada di lahar eh apa namanya askruknya yang kurang center jadi dia berputarnya goyang naik turun seperti ini itu akan menimbulkan suara nah kenapa kalau di kopling kok lebih halus ya karena tidak ada beban maka secara otomatis dia akan lebih halus ya dan sangat tidak mungkin kalau ini kencang ini kencang ini tidak ngegol tak pilarnya bagus kok timbul suara itu sangat tidak mungkin karena sering masuk pertanyaan mas saya motornya sudah tak bagus semua ini tidak oblak ini tidak ngegol ini tidak goyang tapi kok masih bunyi saya tidak bisa jawab jawaban saya simple motor monosetane kalau semuanya bagus ya tidak mungkin bunyi karena kadang-kadang orang nanya itu apa ya gimana ya saya kadang suka bingung sendiri menjawabnya coba dicek asnya asnya tidak goyang coba dicek laharnya laharnya tidak goyang coba dicek es koplingnya es koplingnya tidak goyang semuanya bagus bagus mas semuanya bagus semuanya baru tapi kenapa bunyi saya tidak bisa jawab semuanya bagus kok masih bunyi berarti ada setah lihat janda bro jangan terlalu serius sekali lagi kadang si penanya itu kurang teliti dengan skema permasalahan di sepeda motornya maka yang menjawab malah bingung oke kemudian nah ini dengarkan walaupun nampak kencang ketika kita teliti lebih lanjut ini gerak ya ini kopling tipe inner clout yaitu ditekan dari sisi dalam menuju ke luar maksudnya tipe inner clout dan outer clout seperti ini kalau pada tipe jupiter emek lama yang tuas koplingnya ada disini itu tipe outer clout jadi kopling ditarik keluar sedangkan ini didorong keluar berbeda jadi penekanan dari dalam disebut inner clout penarikan dari luar disebut outer clout nah kenapa ketika di kopling jadi lebih halus ini juga akan jadi sumbernya kita ulang lagi ya ini goyang ada spasi kanan kiri yang terlalu banyak memang semua ada spasi gak boleh gak ada spasi tetapi kalau spasinya seperti ini terlalu banyak maka akan menimbulkan suara nah ketika di kopling kok jadi halus karena ada penekanan dari dalam ke luar ketika dari dalam ditekan keluar maka secara otomatis spasi atau celah yang ada disini tadi yang saya gerakan ini itu tertekan kesini jadi spasinya hilang efek tekanan daripada stud kopling dan akan menjadi halus ketika tak kopling tangan dilepas dia tidak ada tekanan maka spasi ini akan menyebabkan dia berjalan bergerak secara tidak seimbang atau gerak kanan kiri itu juga akan menyebabkan suara sebab disini connectingnya atau gigi tempungnya itu menggunakan tipe nanas pada semua Yamaha menggunakan tipe nanas ya bro berbeda dengan tipe Honda kalau Honda itu tipe vertikal vertikal tipe horizontal datar lurus giginya tidak miring sehingga tidak menyebabkan gerakan tertekan keluar sedangkan pada gigi nanas tipe seperti ini ini akan mendorong salah satu gigi yang berputar nah dimana ada spasi dia akan terdorong contoh ini gigi nanas ini permanen kencang dibaut kuat sekali kalau kerkasnya ini tidak gerak kanan kiri ya ketika itu masih ada suara kemungkinan terbesar ini terdorong keluar karena dia miring miringnya ke sisi luar ya setiap putaran berbeban dan ada sudut kemiringan maka dia akan menekan ke salah satu sisi nah ketiga itu terjadi dia tertekan keluar sini dek gitu dek nah terdengar suaranya tuh ini jadi setiap perputaran selalu menyebabkan suara dek 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 ini secara perlahannya ritmenya ketika putaran mesin seribu RPM itu per menitnya berapa kali putaran itu akan sangat menimbulkan suara dek 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 karena disini ruangannya cukup luas cukup luas sehingga terjadilah suara seperti gemak dek 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 karena ini ruangannya luas suara tersebar kemudian terkeluar terrekam di telinga menjadi suara ngogeluk bahasa kita bilang ngogeluk ngogeluk sama ya gluk 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 ketika ditekan kopling dia suaranya lebih menurun karena efek tertekan dia berjalan searah tidak gerak seperti ini oke sampai disini semoga bisa dipahami untuk analisa pada fiction kalau di kopling suaranya halus kalau kopling dilepas suaranya kasar kalau motor ini jelas yaitu kerkasnya oblah dan ini sepasinya sudah mulai terlalu banyak kemudian olinya terbakar efek dari piston yang longgar sehingga pembakarannya masuk ke karter dan mulai membakar oli yang ada di dalamnya jadi oli kalau terkena suhu panas berlebihan dia akan seperti bau gosong ini seperti bau gosong dan bak karternya sangat kotor sekali efek residu ya residu oli yang terkena panas secara berlebihan kemudian ini stangnya sudah saya jelaskan kemarin ada pertanyaan apa lagi ya sekitar fiction kalau fiction suka slip apa namanya susah gak sedengat juga permasalahannya ada disini daya gigitnya itu kurang konstan ada teman-teman yang bertanya kalau saya pakai per yang lebih tegang bagaimana saya tidak menghancurkan per yang lebih tegang ya bro karena itu akan menyebabkan rumah plat rumah kampas kopling itu aus sebagaimana pada video sebelum-sebelumnya yang menggunakan per-per yang jauh lebih tegang selain kopling tangan jadi terasa berat ini akan jauh lebih cepat aus kemudian penggunaan kamas kopling yang recing-recingan gitu lah saya tidak menyebutkan merknya satu-satu itu juga akan menyebabkan aus pada aluminium tak dudukannya untuk video lebih rinci soal ini sampai aus sudah banyak di video saya korban-korban kamas kopling racing jadi kamas kopling racing itu tidak salah yang salah adalah penggunanya penggunanya menggunakan oli yang standar pemakaian harian kamas kopling racing jelas ini yang akan dikorbankan atau cepat aus kemudian penggunaan olinya juga terlalu lama sekali lagi untuk penggunaan racing olinya pun harus ikut racing dan penggantiannya tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan pada skema oli racing itu seperti itu kalau kampas racing olinya standar pemakaiannya harian kemudian pola pakaiannya tidak diikuti dengan pola racing pasti akan ada yang dikorbankan part lainnya nah kemudian kalau pengen standar aja tapi daya gigitnya maksimal saya sudah menuterialkan untuk cara praktis mudah dan murah itu dengan menggunakan kampas kopling standar pairingnya standar kemudian hash kopling yang ada di dalam sini dibore bukan sininya tapi dalemnya dibore dan di sini tidak boleh dilakukan pelobangan saya bilang haram karena apa nanti oli yang ada di dalam akan jauh lebih cepat keluar malah justru akan menyebabkan lebih cepat terbakar kampas koplingnya oke bro segitu dulu semoga bermanfaat nantikan tutorial selanjutnya untuk bagian tengah saya bikin secara bertahap saya jelaskan secara lebih detail meskipun ini jauh lebih memakan waktu tapi demi teman-teman subscriber semuanya saya rela seperti itu oke semoga bisa dimengerti saya tidak minta dihargai secara berlebihan tapi saya cukup minta teman-teman semua bisa memahaminya apabila saya dalam menyampaikan analisa ini atau tutorial ini kurang jelas atau kurang bisa dimengerti untuk teman-teman yang jauh lebih profesional silahkan bisa dibantu tapi untuk teman-teman yang kurang faham tetapi tidak mau berpikir jangan mencelah atas karya dan video orang lain ambil baiknya buang buruknya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati